Musik 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 Sebuah karya seni, Lise Chiao pada tahun 1946 lukisan bertajuk Happy Femers. Hamparan sepetak lahan kampung halamanya di Thaisan yang difokuskan adalah latar belakang sawah yang indah. Objek utama pada lukisan ini adalah anggota keluarganya, melukiskan kebersamaan keluarga di kalapanen padi di sawah. Di sana mereka menikmati pesta makan di tengah panen, begitu tentram berkumpul bersama. Begitulah gambaran tentang kehidupan manusia penuh gejolakan. Lukisan tentang sukacita dan kedamaian. Maka lukisan ini dinamai sesuai dengan maknanya, yaitu Happy Femers. Kita masih dapat menyaksikan padi berwarna kuning keemas-emasan yang siap dipetik. Masih ada beberapa pekerja setia. Beginilah rupa warna tempat tinggal seniman ini. Yang dilukis Lise Chiao adalah ingatan memorinya tentang kampung halamanya. Di balik dari bentangan sawah dan kolam terdapat gunung Kuan Yin diambil dari sudut pandang sisi Taisan, maka dapat menyaksikan bentuk gunung Kuan Yin. Dengan pemandangan gunung Kuan Yin berkesan lebih minimalis jika dibandingkan dengan sudut pandang dari sisi Tamsui. Gunung yang sama namun ada dua pemandangan yang berbeda. Jika saat ini kita berada di jalan tol Uyang dan memandang ke arah gunung Kuan Yin, dapat dikatakan rupa gunung tetap sama, seperti pada lukisannya tidak ada perubahan. Goresan tangan Lise Chiao pada lukisan ini, selain merekam kehidupan dengan kebiasaan adat setempat, ketika musim panen semua anggota keluarga berkumpul bersama, masih ada para pekerja di sawah menyantap hidangan di saat panen bersuka cita dalam kebersamaan. Masih terekam panorama landscape Taiwan Utara yang penting, yaitu rupa gunung Kuan Yin dan sepetak sawah. Inilah sebenarnya aset budaya bernilai yang diwariskan kepada kita. Mari kita lihat figur-figur yang dilukisnya. Sebelah kanan adalah ayahnya, seluruh rambut beruban, rupa ayahnya yang kerap kali dapat kita saksikan pada lukisan Lise Chiao. Dirinya banyak melukis potret diri tentang ayahnya. Di samping ayahnya adalah istrinya, menggambarkan seorang ibu sedang menyusui anaknya. Ibu yang rajin dan penuh bertanggung jawab, masih ada anak-anak di samping, sebelahnya adalah putri kedua. Tangannya sedang menadah mangkok nasi, terlihat pandangannya sedang melayang jauh, entah apa yang dipikirkannya. Di sebelahnya lagi, anak gadis pertama berada di posisi belakang ayahnya, seolah-olah sedang membayangkan sesuatu. Putri pertama lahir di tahun 1931, pada masa tersebut sekolah di Taipei First Girl High School. Ayahnya sangat serius memintanya untuk menjadi model, didandan sebagai seorang petani dengan kondisi kaki telanjang. Terlihat dengan busana yang kampungan, mengenakan caping. Pulang dari sekolahnya berperan sebagai model petani, menghabiskan banyak waktu santainya. Hal lain dalam lukisan ini adalah kombinasi warna. Setelah melihat dan sulit untuk dilupakan, sepetak lahan sawah di mana padi menguning dengan warna kuning keemas-emasan berkilau sungguh indah. Warna kuning keemas-emasan bagaikan cahaya mentari menyinari lahan tersebut. Cahaya tidak saja menyinari ladang sawah, namun juga pada manusia, tubuh makhluk hidup lainnya. Pada bagian tubuh manusia dapat kita rasakan kehangatan sinar matahari. Paparan sinar matahari pada bagian wajah maupun pada bagian depan dada sang istri masih ada pada bagian punggung beberapa pekerja. Cahaya yang terpancar pada badan seorang pelajar Taipei First High School ini dikarenakan posisinya membelakangi cahaya matahari sehingga wajahnya tidak tampak dengan jelas. Lukisan demikian membuktikan kehebatan di shiqiao dalam teknik seni rupa realisme. Dirinya sangat menguasai dengan baik. Teknik pengamatan sangat optimal. Kemudian lukisan ini menjadi koleksi dari Taipei Fine Art Museum. Karya yang dibuat setelah masa perang berakhir menjadi karya kebanggaannya. Beri sehari-hari mereka yang tersebut. Berslere bingungnya di k Libya. Terima kasih. Terima kasih.